Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musim panas enaknya jualan yang seger-seger nih bun Cukup dengan 1 saset nutrijel aja Jadi sebanyak ini dan secantik ini Modal sedikit, untungnya banyak Sebelum lanjut videonya Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dulu Dan juga tekan tombol loncengnya ya Terima kasih Pertama-tama Masukkan 1 saset nutrijel pelain Kemasan 15 gram ke dalam panci Masukkan 2000 ml air Atau setara dengan 2 liter air Aduk sampai tercampur rata Kemudian ambil panci yang baru Kemudian ambil 400 ml larutan jeli Kemudian masukkan Masukkan 6 sdm gula pasir 6 tetes pewarna merah Aduk sampai tercampur rata Dan masak sampai mendidih Tunggu dulu sampai uap panasnya hilang Masukkan ke dalam box kotak seperti ini Atau wadah kotak Buang gelembung-gelembungnya Tunggu sampai benar-benar padat Supaya cepat Disini aku masukkan ke dalam wadah Yang ada airnya seperti ini Atau bisa juga dimasukkan ke dalam freezer Selama 3 menit Untuk lapisan paling bawah Ambil 400 ml Larutan jeli Sebelumnya aduk dulu ya Larutan jelinya Supaya merata Masukkan ke dalam panci yang lain Kemudian masukkan 6 sdm gula pasir 1 sdm pop ice rasa coklat Dan kurang lebih 4 tetes pewarna coklat Aduk sampai tercampur rata Dan masak sampai mendidih Matikan api kompornya Dan biarkan sampai wadah panasnya hilang Disini sudah aku siapkan cup ulir Ukuran 120 ml Sebanyak 25 piece Masukkan adonan coklat Secukupnya aja ya Sampai cupnya itu sudah terisi semua Biarkan lapisan bawah coklat ini Sampai benar-benar padat Sekarang kita bikin Untuk bahan susunya Jangan lupa Larutan nutrijelnya diaduk dulu Sebelum kita ambil Ambil sebanyak 800 ml Larutan nutrijel Masukkan ke dalam panci yang lain Kemudian masukkan 6 sdm gula pasir 2 sdm tepung maizena Dan 4 sdm kental manis putih Atau kalau teman-teman punya yang kalengan Bisa pakai 12 sdm kental manis putih Aduk sampai tercampur rata Dan masak Sampai benar-benar mendidih Kalau sudah mendidih seperti ini Jangan buru-buru dimasukkan ke dalam cup ya Nanti aja Kita tunggu sampai agak hangat Nah ini larutan nutrijel merahnya Sudah padat Langsung dipotong menjadi 2 bagian Seperti ini Kemudian disini mau aku serut Pakai serutan yang seperti ini Langsung aja diserut Yang sudah diserut Bisa dipindahkan dulu ke dalam piring Kalau masih ada yang bergumpal Atau masih ada yang besar-besar Nggak usah dulu ya Langsung diserut aja semuanya Sampai sekecil ini panjang-panjang Seperti ini ya bentuknya Adonan susu yang sudah hangat Langsung aja dimasukkan ke dalam cup Tuang semuanya sampai sama rata ya Langsung aja masukkan Sarutan jelly Langsung aja ya teman-teman Supaya nanti nggak keburu padat Adonan susunya Jadi saat adonan susu masih hangat-hangat Masukkan jelly merah ya Jangan keburu adonan susunya dingin Nantinya nggak nyatu ya Seperti ini tampilannya Jadi pastikan jelly merahnya itu terlihat dari luar ya Bisa dipinggir-pinggirin Nah ini biarkan dulu sampai padat Untuk lapisan atas Sisa larutan jelly Yang sebanyak 400 ml ini Langsung aja kita masak Tambahkan 4 sandok makan gula pasir 1 saset Popeye serasa coklat Kemudian 4 tetes pewarna coklat Aduk sampai tercampur rata Dan masak sampai mendidih Langsung aja tuang hangat-hangat ke dalam cup Pastikan sama rata ya Buat teman-teman yang pengen jual dengan harga seribuan Bisa aja sih sebenarnya ya Pake cupnya yang ukuran 50 ml Tapi harga cup yang ukuran 50 ml Dan 120 ml harganya hampir sama Jadi mendingan pake cupnya yang 120 ml aja Jadi kita bisa jual dengan harga 2000an ya teman-teman Nah ini kita biarkan sampai padat Kalau sudah padat seperti ini hasilnya Bener-bener bagus banget ya teman-teman Langsung aja dibungkus dengan plastik ukuran 11x20 cm Karena untuk cup ulir seperti ini Nggak ada tutupnya ya Kalau di darah aku Biar higienis dan nggak ada debu masuk Bisa dibungkus plastik yang seperti ini aja Masukkan sandok kecil seperti ini Jadi pudingnya tetap rapi dan higienis ya Kemudian diikat Jangan terlalu kencang ya teman-teman Seperti ini aja Nah selesai Ini bisa kita titip di warung Atau di kantin sekolah ya Untuk teman-teman yang penasaran kayak gimana teksturnya Ini nanti aku liatin ya Ini dari tampilannya aja Dari luar udah cantik banget ya teman-teman Cukup dari satu saset nutrijel aja Bisa kita bikin puding berlapis-lapis seperti ini Rasanya juga enak banget ya teman-teman Masya Allah ini enak banget Beneran manis, lembut, adem, seger Apalagi abis keluar dari kulkas Ini bener-bener enak banget ya Model kurang lebih 20 ribuan aja Dapat 25 piece puding yang cantik Jual 2 ribuan per piece aja ya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh